Halo guys selamat datang kembali di sinema film yang akan menarasikan berbagai macam film yang pastinya menarik untuk kalian saksikan Jadi di video kali ini sinema film akan menceritakan kisah seorang anak yang berjuang mencari uang untuk biaya operasi ibunya Dikarenakan biaya yang begitu amat besar sehingga ia berniat mencari ayahnya untuk meminta pertanggung jawaban atas ibunya Namun apa yang terjadi? Sebelum kita melanjutkan ke alur ceritanya tentunya kalian harus bantuk support kita dengan cara like, komen, share, dan subscribe Supaya makin semangat lagi kita untuk upload video terbaru dan memberikan kalian informasi seputaran alur cerita film yang pastinya menarik untuk kalian saksikan Jadi tanpa berlama-lama yuk kita simak filmnya Di awal cerita kita diberlihatkan dengan seorang preman yang telah berhasil menangkap seseorang mungkin akan menjual organ tubuhnya Namun seketika itu sedang menelpon atasannya untuk diminta menjemput sang korban Tiba-tiba Mereka ditebas langsung oleh seseorang yang dalam gudang tersebut Dan sehingga ketika atasan preman itu datang akan menjemputnya Mereka melihat anak buahnya yang telah dihabisi Dan akan melihat keadaan di dalam Akan tetapi mereka dihabisi oleh seseorang yang akan menjadi korbannya itu Adegan berpindah ke arena yang dimana kita disuguhkan dengan seorang pertarung blasteran Korea Filipina Dirinya bernama Marco yang tinggal bersama ibunya yang sedang sakit Sehingga membuat dirinya harus mengikuti pertarungan ilegal untuk membiayai pengobatan ibunya Lalu esok harinya dimana Marco datang ke tempat pantai asuhan yang dijagai oleh pamannya Dirinya bertujuan untuk menanyakan tentang seseorang di Korea yang mungkin itu adalah Ayahnya untuk dimintai pertanggung jawaban ke ibunya yang sedang sakit dan harus segera dioperasi Marco yang ketika pada saat berada di bar untuk minum Tiba-tiba seseorang datang menghampiri untuk menawarkan sebuah pekerjaan Namun pekerjaannya adalah merampok sebuah toko perhiasan yang amat mahal Mau bagaimana lagi Marco yang hendak menolaknya namun dengan iming-iming sang pria tersebut untuk menanggung pengobatan biaya ibunya Ia pun terpaksa menerimanya Malam harinya pun tiba dimana saat Marco melakukan perintah sang pria itu yang dengan dibekali sebuah pistol Akan tetapi Marco diserang oleh sekawanan preman Marco yang mulai kewalahan melawan preman karena kalah banyak sehingga itu ia mencoba memakai pistol Namun sesalnya pistol tersebut tidak memiliki amunisi yang ternyata si Marco ditipu oleh sang pria itu Dalam pelariannya si Marco ditabrak oleh seorang wanita dari Korea Karena merasa bersalah telah menabrak si Marco ia pun membawanya ke rumah sakit Yang setelah si Marco keluar dari rumah sakit dirinya pun dihubungi oleh pamannya untuk segera datang ke bandi asuhan Sehingga pamannya itu mengatakan bahwa ia telah mengetahui keberadaan sang ayahnya Dan bahkan ayahnya sendiri telah mengirimi seseorang untuk menjemputnya datang ke Korea Sehingga memintainya untuk segera kembali ke rumahnya Sementara itu suruhan ayahnya pun kini baru tiba di kediaman si Marco Dan tak butuh beberapa lama si Marco dimintai untuk segera berkemas karena hari ini juga akan segera berangkat ke Korea Marco yang hendak menolak itu pun seketika bersetia ketika biaya operasi sang ibunya akan ditanggung sepenuhnya Kita berpindah ke Korea yang kita diperlihatkan dengan seorang yang ternyata dialah saudara diri Marco yang nasibnya jauh berbeda Dirinya bernama kita sebut saja Bang Han yang menjadi direktur yang haus akan harta milik ayahnya Bang Han yang kita tahu seseorang yang haus atas kekuasaan sehingga dengan segala cara dilakukannya Sementara itu di tempat tidur kita melihat ayah si Marco yang sedang terbaring sakit Sang ayah Marco yang ternyata mengidap penyakit jantung dan harus segera membutuhkan donor jantung Yang ternyata yang mengirim jaksa untuk menjemput Marco adalah bukan ayahnya sendiri melainkan Bang Han Sementara itu di dalam pesawat yang akan menuju ke Korea Marco yang sedang duduk bersantai pun dihampiri oleh seseorang yang selalu mengawasinya Dan pria yang mengaku temannya Marco itu mengatakan Jika kamu nanti tiba di Korea kamu harus siap menghadapi segala rintangan yang mungkin akan menimpamu Tanpa disadari bahwa si pria itu sudah mengetahui segala apa yang akan terjadi pada si Marco selanjutnya Sehingga Marco pun dibuat kalang kabut oleh ucapan si pria itu Setelah kedatangan si Marco di bandara Ternyata saat itu sedang diawasi oleh wanita Korea yang telah menabraknya itu ketika berada di Filipina Dirinya bernama Yun Ji yang saat itu bersama seseorang wanita remaja Yang ternyata wanita remaja itu adalah adik bungsu si Marco Namun dengan ibu yang berbeda Yang ternyata Yun Ji adalah seorang pembunuh bayaran Yang diperintahkan sendiri oleh adik bungsu Marco tersebut untuk dibunuh setibanya di Korea Ternyata faktanya adalah Sang ayah Marco telah mewarisi semua harta kekayaannya Kepada adik bungsunya beserta ibunya yang masih hidup Namun sementara itu Bang Han hanya diberikan sebuah perusahaan saja Yang ternyata itu jauh lebih sedikit daripada harta warisan Yang diterima oleh si adik bungsunya Sehingga bisa disimpulkan bahwa Bang Han sangatlah ingin menyembuhkan ayahnya Untuk segera bisa merebut kembali harta yang telah diwariskan ke adik bungsunya Sehingga itu ia mencari si Marco yang ternyata untuk dipaksa mendonorkan jantungnya ke sang ayah Namun selain itu adik bungsunya telah mengetahui segala rencana Bang Han Sehingga berencana untuk membunuh Marco sebelum waktu operasinya dilakukan Di pagi harinya di tanah kosong yang itu adalah seluruh tanah milik ayahnya Bang Han yang saat itu sedang menghukum karyawan sang ayahnya Yang karena telah berhianat dan tidak setuju dengan apa yang dilakukan Bang Han Tanpa sepengetahuan sang ayah Sehingga dengan kejamnya atas nama kekuasaan Bang Han pun terpaksa harus menghabisi mereka berdua Dan setelah itu para dokter yang sengaja dipanggil oleh Bang Han Memintanya untuk harus siap bersedia melakukan operasi setibanya Marco di kediaman Bang Han Di sisi lain Marco yang bersama pengacara suruhan Bang Han yang akan menuju ke tempat ayahnya Yang ternyata mereka diikuti oleh seorang teman pria yang sedari awal mengawasi keberadaan Marco Sehingga itu pun sang teman pria menyerang mereka semua Kecuali sang Marco yang dibiarkan hidup Sementara itu Bang Han yang masih saja menunggu kedatangan si Marco Yang tiba-tiba dihubungi oleh seseorang yang meminta uang tebusan untuk mendapatkan si Marco Mengetahui bahwa Marco telah diculik Ia pun segera menurunkan anak buahnya untuk melakukan pencarian terhadap si Marco Kembali ke Marco Marco yang ternyata masih berada di hutan dan masih saja berlari dari kejaran sang teman Berharap ada bantuan Namun yang ternyata si teman pun yang selalu ditemui Hingga akhirnya kejar-kejaran pun terjadi Hingga Marco dilepaskan yang karena si teman takut pakaiannya terkena hujan Dan berjanji pasti akan menemukannya kembali Sementara itu Bang Han yang terlihat sangat panik, gelisah, dan takut Karena takut jika Marco tak ditemukan dan dibunuh oleh orang lain Sehingga nantinya tidak ada orang yang bisa mendonorkan jantungnya ke ayahnya sendiri Di suatu tempat Marco yang telah berhasil sampai ke suatu desa Dan segera menghubungi pihak sang ayah Akan tetapi ternyata yang menjawab teleponnya adalah Yunji Si pembunuh bayaran tersebut Demi keselamatan Marco yang tidak mengetahui wanita itu Ia pun meminta untuk segera menjemputnya Yang ternyata Marco yang sedari tadi diketahui keberadaannya oleh sang teman pria itu Marco yang sadar pun langsung berlari untuk berusaha menghindari dari kejaran sang teman itu Hingga akhirnya Marco sempat terpojok dan memberanikan diri Menijusik teman dan berhasil berlari kembali Hingga Yunji pun datang membawanya Setelah berhasil menjauh dari kejaran itu Marco yang saat itu baru menyadari Bahwa wanita yang membawanya adalah si Yunji Dan tentunya Marco pun bertanya Siapa kamu sebenarnya? Kenapa keadaan perjalanan yang kini dilalui sangatlah rumit? Hingga Yunji pun menjawab Bahwa tujuannya ke Korea akan segera diketahui untuk apa sebenarnya Hingga di tengah perjalanan Bang Han yang mengetahui dirinya berpapasan dengan si Marco Yang dibawa Yunji Ia pun segera meminta para anak buahnya berputar balik Untuk mengejar mobil yang dikendarai si Marco Namun di tengah kejaran itu si teman pun juga ikut mengejar si Marco Cukup waktu yang lama Hingga akhirnya Yunji pun berhasil menghindar masuk ke dalam hutan Dan disinilah Yunji menceritakan Bahwa tujuan Marco datang ke Korea adalah untuk mati Yang karena akan mendonorkan jantungnya atas permintaan Sang kakaknya Bang Han Agar segera bisa untuk memintai kembali kepada sang ayah Untuk memindahkan harta warisan yang telah diberikan ke adik bungsunya Dan Yunji pun mengatakan bahwa dirinya telah dibayar Untuk membunuh si Marco oleh adik bungsunya Yang karena bertujuan untuk menggagalkan rencana Bang Han sendiri Yunji yang sempat akan menembak si Marco pun gagal Karena kedatangan si teman tersebut Dengan keadaan itu Marco pun tentunya memanfaatkannya untuk segera kabur dari mereka berdua Hingga akhirnya sang teman pria itu pun berhasil menodokkan pistol ke Yunji Setelah Marco berhasil keluar dari hutan dan terus berlari Akhirnya pun Marco dihadang oleh para anak buah kakaknya yaitu Bang Han Hingga akhirnya mereka pun membawanya untuk ke kediaman sang ayah Namun sesampainya di rumah Marco melihat adik bungsunya yang ternyata sangat merasa kesal Karena telah gagal mencoba membunuh dirinya Sehingga pertemuan Marco dengan ayahnya pun terjadi Dimana si Marco yang terlihat sangat amat sedih Karena sedari bayi dirinya tak pernah melihat wajah sang ayah Namun sayangnya ternyata ini adalah pertemuan terakhir si Marco Karena tak lama lagi jantung dirinya akan segera didonorkan ke ayahnya Marco tentunya hanya bisa pasrah karena memang dirinya sadar tak mampu melawan mereka semua Yang kemudian si Marco diberi suntikan bius dan akan segera dibawa ke ruang operasi Namun apa yang terjadi Hendak akan melakukan pembedahan yang ternyata si Marco mulai sadar kembali Hingga akhirnya sang dokter meminta suntikan tambahan Akan tetapi Yang ternyata si teman pria menyamar menjadi salah satu dokter Dan dirinya yang telah memberikan suntikan Yang ternyata itu bukan pembius melainkan suntikan vitamin Hingga akhirnya Bang Han datang dengan anak buahnya untuk menghabisi teman pria itu Namun dikarenakan Bang Han tak mau si Marco terbunuh Sang teman pria itu pun dengan caranya menodongkan si Marco pistol Dan meminta uang tebusan sebesar 10 juta USD ke Bang Han Yang dimana jika dirupiahkan berjumlah sebesar 154.355.000.000 rupiah Wow Nilai yang sangat-sangat fantastis bukan? Bang Han yang karena sangat membutuhkan jatung si Marco Ia pun menyetujuinya Namun akan tetapi Bang Han yang hendak mentransfer Tiba-tiba sang adik bongsu menimbulkan keributan Sehingga terjadi tebak-tebakan dan mengenai sang ayah hingga tewas Bang Han yang awalnya tahu bahwa sang ayah telah tewas tertembak Sang teman pria pun menyembunyikan luka tembak itu Dan mengatakan bahwa sang ayah masih hidup Dikarenakan 10 juta yang diminta belum didapatkan Membuat si teman pria itu menodongkan pistolnya ke sang ayah Bang Han Bang Han yang mempercayai bahwa sang ayah masih hidup Dirinya pun segera mentransfer 10 juta Dan berhasil didapatkan oleh si teman pria itu Dan melepaskan si Marco kepada tangan Bang Han Dan pada saat itu juga sempat mengatakan kepada si Marco bahwa Kamu tidak akan mati hari ini Si Marco pun yang mendengar tentunya kebingungan Sang teman pria itu yang hendak akan pergi Namun terhentikan dengan todongan pistol Bang Han dan anak buahnya Yang bertujuan tentunya untuk merebut kembali uang 10 juta itu Namun si teman pria itu pun hanya tersenyum Dan mengatakan bahwa dirinya tidak akan bisa terpunuh Karena dirinya adalah seorang yang profesional Dalam menghadapi masalah seperti ini Hingga akhirnya kita dibuktikan mereka habis semua dibantai Termasuk Bang Han sendiri Setelah menonton Setelah berhasil menghabisi mereka semua Sang teman pria pun kemudian mengajak Marco untuk segera pergi dari tempat itu Namun dalam menuju jalan keluar Adik bungsu itu pun menghadang mereka dan menodongkan pistol ke Marco Karena mau bagaimanapun meski sang ayah telah mati Si adik bungsu itu takut jika nanti si Marco datang kembali Untuk merebut kekayaan miliknya Lalu Marco pun menampar adik bungsunya Dan mengatakan bahwa dirinya tak mahu mencicipi sedikitpun harta yang dirinya miliki Dan setelah kejadian itu si teman pria itu pun menceritakan semuanya Bahwa semua yang terjadi ini adalah rencananya sendiri Dan bekerjasama dengan Yun Ji dan juga pamannya itu Yang dimana Marco sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun Seperti keturunan maupun DNA lainnya Dengan keluarga ini semua Termasuk sang ayah Bang Han dan adik bungsunya itu Sehingga Marco pun dibuat marah Dan mempercaya itu oleh si adik bungsunya Namun seketika diberi alasan apa maksud dan tujuan sang teman pria itu melakukan hal ini Yang dimana sedari awal di Filipina Marco yang berusaha mendapatkan uang demi biaya operasi sang ibu Dan selalu mendonasikan sedikit uang untuk panti asuhannya Sehingga itu si Marco melakukan apa saja untuk memenuhi kebutuhan itu Sang teman pria itu pun tentunya mengawasi semua keadaan Marco Beserta ekonominya serta kehidupan lainnya Sehingga daripada si Marco terus menerus melakukan aksi taruh ilegal Dengan penghasilan yang tak pernah cukup untuk kebutuhan ibunya Dengan itulah si teman pria menjadikan Marco sebagai target tebusan Kepada orang terkaya di Korea itu Sehingga dengan itu pun Marco merelakannya Dan dengan itu juga Marco kembali dengan hidup normal Dan mendonasikan uang 10 juta itu Kepanti asuhan sang paman tersebut Jangan lupa subscribe ya Supaya tak ketinggalan dari video terbaru kita Dan tentunya supaya taruh semangat dan berkembang kita untuk channel ini Terima kasih atas kunjungan Anda di Cinema Film Dan jangan lupa untuk kembali menyaksikan video terbaru dari Cinema Film Salam kenal dari Cinema Film Goodbye Terima kasih telah menonton